ini mau santai-santai dulu guys hamuknya akhirnya terpasang juga akhirnya sekian kali kita bawa hamuk itu kan baru terpasang lagi dan terpasang juga disini jadi hari ini karena air terjunya yang kita datangin itu kecil ya kita sampai-santai lagi lah sampai minggu jam pulang nanti kita juga mau surface ya ke belakang saru itu kan ada jalan tuh ya gak tau itu kemana arahnya apakah sekebun atau ada yang lainnya gitu kan jadi kita kurang nah ya karena ini baru pertama kalinya kita nyampe sini jadi nanti itu mau surface dulu ke belakang sana mungkin setelah sarapan ya setelah sekemasa jadi makanannya oke karena aku tim sore aku tim kunyang-kunyang aja lah oke guys kalau kita ngeliat di google map gitu kan air terjunya itu ini full air terjun semua gitu mungkin karena ini musim kemarau tapi udah mulai memasuki musim hujan ya jadi air terjunnya itu masih kecil gitu tapi kalau musim hujan sih kemungkinan besar ya itu akan persis sama yang di google map foto-fotonya itu terus ini sudah ada tukang masak tukang masak tukang masak terus satu anggota ada di sana ya di senda nah jadi itu hari ini kita mau masak sop-sopan masak apa ibu oke sop-sopan ini kan suksesnya sop-sopan kita masak sop-sopan ini kita ada sayur ada wortel wortel buncis kentang sama daun sop daun bawang kol sop-sopan pokoknya seru lah ya bikin ot-ote juga kan iya kita juga mau bikin bakwan nah ini tempatnya plus sudah ada mejanya guys disini itu sudah ada mejanya ya gitu terus sudah ada juga api unggunnya gitu mungkin yang camping-camping disini itu mereka sudah bikin tempat sebelumnya gitu kan terus nyalain api unggun nah kita itu pasangin terpal ya di atas senda kita karena kan kita tidak ada plaisit ya antisipasi kalau hujan soalnya kan ini sudah memasukkan musim hujan ini inces masih makeup di dalam inces oke dia kasih kering kayaknya sekarang aku mau bersantai kasih lihat sumber air di kita dah ha? sumber air di kita sumber air karena air seharginya masih kotor jadi sumber airnya disini jadi sumber air sumber air guys ini ada yang ada orang camping bawa PR apa PR-nya? nah guys kita lihat ya guys udah ngerjakan tugas guys orang yang pengen jauh-jauh jadi dia masih berpikir tugas gimana weh? diajak minggu PR-nya mana? kita lebih-lebih salah screen code salah screen code mamam tuh kenapa kan? salah screen code dia oke guys hari ini kita masak soup karena ini posisinya hujan jadi barang yang misalnya kita amankan ya mau nabang kita tutup pakai footprint terus ini kokinya gimana bu koki masak di dalam tenda yes nah uniknya itu karena ini hujan jadi air terjunnya itu tuh kan mulai ini mulai banyak terus kan beros-beros agak beros agak beros sama juga iya lumayan lah lumayan lumayan di belakang sudah di belakang sudah di belakang tutup sama ini tutup sama ini biar enggak basah ada gelas ada gelas air minum air minum air minum nasi ada aja sehujan di dalam berjuang dia dia lagi berjuang ambil nasi apa lagi apa lagi apa lagi ya tepung 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 terlompang aku kan lu kasih bentar aku udah busin ini pintu digulung enggak enggak kan enggak di belakang aja dia biar ini enggak jatuh lagi ya biar mensikin ini tembus 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 meruang kesemarin ngomong kok 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 oh iya kak iya apa? mangkuk kopi ke cemplung cemplung apa? hahaha air ostaga ke mana? iya apa? itu? cemplung aja eh, kita cari dah tempe 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 bu koki gimana? oman orang masih sibuk dengan kesibukannya hujannya udah mulai reda kita masak masak di depan tenda gini ya nah kebetulan udah jadi semua ini guys menu nya kita centerin menu nya itu ada ini sosokan ada bakwan terus juga ada apa ini? oh iya ada sanggar nih ada sanggar nasi nya udah kita masak dari malem ada pete bakar kabel ikan asin sama kopi ini kopinya tuh agak ada semutnya kayak hitam hitam oke itu terus ada lagi nih view menariknya air terjun nya udah mulai deras sekarang kalian pasti bisa lihat ini yang disana sumpah deras banget tuh tuh dibandingkan sama kemarin sore lebih deras ini ya tengah kasih air dari atas sumpah nah ini terpaling kita udah tadi pagi dijelasin terpaling antisipasi kalau hujan ternyata beneran hujan dikasih turun subhanallah terpaling elektronik dikasih turun ng selamat makan oke guys setelah sekian drama kita lewatin mulai dari masak kehujanan gitu kan terus juga kita pindah jadi masak di dalam tenda dan akhirnya semua masakannya telah selesai terus waktunya kita untuk sarapan oke nah buat teman-teman yang suka camping pastikan ya kalau misalnya kalian camping itu kalian bawa menu-menu yang kalian suka makan gitu kan diusahakan jangan makan mie terus ya karena ketika camping kita juga butuh asupan asupan energi buat perjalanan gendong kerir gitu kan itu sumpah lelah banget ya jadi kita harus memenuhi kebutuhan energi kita oke nah kebetulan sayurnya itu disini tadi Cima sempat masak sopan bikin ikan asin bikin ikan asin gitu kan ada bakwan juga ya kayak ginilah menu-menu kita ya setiap kita camping kita selalu buat menu-menu yang berbeda gitu kan nah kebetulan hujannya itu udah redah jadi aku makan di luar gitu kan nah air terjunnya juga udah meluapkan setelah hujan jadi view-nya tambah keren asli sebenarnya kami kalau makan itu pasti lama banget ya apalagi aku kalau makan itu pasti lama gitu kan apalagi ketika ngumpul-ngumpul kayak gini makan iya ngeliatin pemandangan iya gitu kan terus cerita juga iya gitu jadi ya tambah lama makannya ya jadi buat teman-teman kalau misalnya kalian camping sama cewek-cewek harap dimaklumin ya kalau makannya itu sampai satu jaman gitu kan karena maklum biasanya para wanita kalian paham lah ya pasti mereka tidak akan pernah habis cerita mereka apapun itu pasti akan jadi cerita ya contohnya kayak aku sama teman-teman gitu kan aku bukan ngejelekin sih tapi emang itulah kenyataannya gitu kan kita selalu cerita apa aja yang bisa diceritakan tapi bukan berarti kita ceritakan itu menjelek-jelekan orang ya itu gak boleh gitu oh iya sekedar tips nih buat teman-teman biasanya kami itu kalau camping masaknya dibagi jadi dua tahap ya yang pertama ketika kita nyampe lokasi biasanya kita masak untuk makan malam nah kalau makan malam itu biasanya kita masak nasinya sekaligus ya kenapa hal ini kita lakukan jadi nanti kalau pagi kita itu tinggal masak sayur sama lauk pauk hal ini untuk mempersingkat waktu biasanya kalau pagi kan kita itu banyak aktivitas ada yang tracking hacking atau survei lokasi gitu kan jadi kita harus mempersingkat waktu masak oke kurang lebih seperti ini ya vlog kali ini buat teman-teman yang udah nonton terima kasih buat teman-teman yang belum subscribe jangan lupa di subscribe dulu ya semoga kalian selalu sehat semua ya oke see you and bye-bye tanglet Oke guys Gimana Sudah yang keberapa ronde nih makan Sudah yang keberapa ronde